Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini berjudul 6 syarat wajib haji menurut jumhur ulama Haji merupakan rukun islam kelima Wajib dilakukan bagi umat islam yang mampu Ibadah ini menjadi penyempurna rukun-rukun islam lainnya Dan merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna Dalam mengenai kewajiban haji juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang jelas Diantaranya makam Ibrahim Barang siapa memasukinya betullah itu Maka amanlah dia Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke betullah Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Bagi umat islam yang ingin menunaikan ibadah haji Memahami syarat wajib haji Menjadi langkah awal yang harus dipahami Memahami syarat wajib haji bukan hanya tentang memenuhi kewajiban Tapi juga mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani prosesi haji yang penuh makna Enam syarat wajib haji Dikutip dari buku Viki Kontemporer Haji dan Umroh oleh Ahmad Kartono Menurut jumhur ulama syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, sehat, merdeka bukan budak, dan mampu Berikut ini penjelasannya Nomor 1, Islam Syarat pertama dan utama adalah beragama islam Ini merupakan syarat paling fundamental Haji hanya diwajibkan bagi orang yang beragama islam Dan beriman kepada Allah SWT Ibadah haji yang dilakukan oleh non-muslim Tidak dianggap sah menurut syariat islam Hal ini dikarenakan haji merupakan rukun islam kelima Yang diwajibkan hanya bagi umat islam Yang beriman kepada Allah SWT Dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Nomor 2, balik Syarat kedua adalah balik Yaitu sudah mencapai usia dewasa Jika ada anak kecil yang memiliki harta yang cukup Dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji Rasulullah SAW bersabda Penak wajiban diangkat dari tiga golongan Dari orang gila hingga dia sembuh Dari orang yang tidur hingga dia bangun Dan dari anak kecil hingga dia dewasa Atau balik Hadis riwayat Ati Mirzi dan Ibnu Majah Usia balik menandakan bahwa individu tersebut Dianggap mampu memahami makna dan kewajiban dalam ibadah haji Usia balik untuk laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani atau sperma Atau mengalami mimpi basah Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan mulai datangnya haid Nomor tiga, berakal Kemampuan akal sehat menjadi syarat wajib berikutnya Individu yang berakal sehat memiliki kemampuan untuk memahami Tata cara dan rukun haji dengan benar Orang berakal dapat mengikuti petunjuk dan melaksanakan rangkaian ibadah haji Sesuai syariat Sementara itu, individu yang gila atau tidak waras Sebab keterbatasan akal sehatnya tidak dapat memenuhi syarat ini Nomor empat, sehat Kesehatan fisik dan mental yang prima Menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji Prosesi haji menuntut stamina dan kekuatan fisik yang cukup Untuk melakukan aktivitas ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan lainnya Selain itu, kesehatan mental juga penting untuk menjaga kekusukan dan kejernihan pikiran selama beribadah Nomor lima, merdeka bukan budak Dalam Islam, seorang budak tidak memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri Oleh karena itu, jumhur ulama menyatakan bahwa syarat merdeka atau bukan budak menjadi salah satu syarat wajib haji Selain itu, seorang budak juga tidak memiliki harta yang cukup untuk bisa membiayainya berangkat haji Maka dari itu, seorang budak tidak wajib berhaji Nomor enam, mampu atau istihtoah Dalil yang menentukan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji tersebut adalah surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Yang artinya, diantara kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji kebetullah Yaitu bagi orang yang mampu Para ulama merinci kriteria mampu menjadi beberapa aspek Yaitu Terima kasih telah menonton!